Hai guys, balik lagi di channel 8 tutorial and tips Hari ini aku akan membuat bolu jodoh mesis Ini benar-benar cara buatnya gampang dan super duper lembut Yang penasaran gimana cara buatnya langsung aja ditonton sampai habis Dan yang belum subscribe, langsung aja di subscribe ya supaya tidak tertinggalan video terbaru dari kami Selamat menonton Pertama-tama siapkan wadah kemudian dimasukkan 200 gram margarin kemudian tambahkan 160 gram gula halus kemudian ini kita mixer mixer sampai mengembang dan pucat Nah ini untuk pertama-tama dengan kecepatan rendah terlebih dahulu setelah semuanya tercampur lalu dimixer dengan kecepatan paling tinggi sampai benar-benar mengembang selamat menikmati 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 masukkan lebih sedikit bahan keringnya kemudian dimixer lagi hingga semuanya tercampur dimixer dengan kecepatan rendah saja ya nah jika sudah tercampur semua seperti ini kemudian kita masukkan lagi telurnya masukkan satu telur kembali dimixer lagi hingga semuanya tercampur dengan rata dimixer dengan kecepatan rendah nah kemudian masukkan kembali bahan kering lakukan hal yang sama lakukan bertahap sampai semua bahannya ini habis ya selamat menikmati 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 nah ini step terakhir terigunya ini sudah sisa kita mixer kembali sampai semuanya tercampur dengan rata dimixer perlahan setelah semuanya rata kita masukkan 50 ml susu cair setelah susu cairnya ini masuk kita mixer lagi ya kita mixer sehingga semuanya tercampur dengan rata kembali dimixer perlahan pastikan semuanya benar-benar tercampur dengan rata ya teman-teman setelah dimixer seperti ini kita matikan mixernya kemudian kita rapikan dengan spatula kita rapikan adonannya di rapikan seperti ini ya kemudian masukkan seres secukupnya nah ini kira-kira saya menggunakannya sekitar 2-3 sendok makan diaduk perlahan sampai benar-benar tercampur setelah tercampur semuanya nah ini saya kelupaan tadi masukkan vanila jadi saya masukkan terakhir 1 sendok teh vanila dimasukkan dan kemudian diratakan kembali ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian masukkan adonannya ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin dimasukkan semua seperti ini nah untuk diameternya ini saya pakai diameter ukuran 18 ya dimasukkan kemudian setelah rata semuanya kita hentakan supaya memastikan tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya dan kita masukkan ke dalam oven ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu ini kita masukkan dan oven selama 30-35 menit dengan suhu 175 derajat api atas bawah ya teman-teman atau sesuaikan dengan oven masing-masing nah ini bolunya sudah matang kita keluarkan dari oven dan kita tunggu bolunya benar-benar dingin baru kita keluarkan dari loyang ya teman-teman setelah bolunya dingin bisa kita keluarkan nah ini kita keluarkan dulu dari loyang ya bolunya siap kita sajikan nah sekarang kita potong-potong terlebih dahulu akan kita cicipi nah ini terlihat bolunya super duper lembut ya teman-teman itu ya menul-menul sekali bolunya benar-benar lembut nah cara buatnya juga gampang banget bisa kalian langsung coba di rumah ya sekian dulu video hari ini semoga bermanfaat dan yang belum subscribe langsung aja di subscribe ya supaya tidak tertinggalan video terbaru dari kami dan jangan lupa share ke semua teman-teman media sosial kamu sampai jumpa di video kami selanjutnya terima kasih